Sepanjang tahun 2021, Badan Nakotika Nasional Provinsi Cambi berhasil mengungkap 25 kasus nakotika di Provinsi Cambi. Sebanyak 8,3 kg sabu, 45 kg ganja, dan 1,068 butir ektasi berhasil diamankan petugas. Dari hasil pemetaan BNNP Cambi, Kabupaten Morobungo, menjadi wilayah yang rawan peredaran nakoba. Selama tahun 2021, bidang pemberantasan Badan Nakotika Nasional Provinsi Cambi berhasil mengungkap 25 kasus jaringan peredaran gelap nakotika di Provinsi Cambi. Kepala Badan Nakotika Nasional Provinsi Cambi berjenpol Sugeng Superi Chanto mengatakan, Dari 25 kasus itu, petugas berhasil mengamankan 8,3 kg sabu, 45 kg ganja, dan 1,068 butir ektasi. Dia terdiri dari 49 tersangko, di mana 47 diantaranya berjenis kelamin laki-laki, dan dua lainnya berjenis kelamin perempuan, dan masing-masing berada di umur produktif 28 hingga 50 tahun. Selanjutnya, dari hasil pemetaan BNNP Cambi, Kabupaten Morobungo menjadi wilayah yang rawan peredaran nakoba, di mana terjadi 8 kasus di wilayah tersebut, disusul peta Cambi 5 kasus, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 kasus, Kabupaten Sarolangun 3 kasus, serta Morobungo Cambi dan Batanghari masing-masing 1 kasus. Lebih lanjut, Sugeng mengatuhkan BNNP Cambi terus berkomitmen, memberantas peredaran gelap nakotika di Provinsi Cambi. Baik di bidang pemberantasan maupun bidang pencegahan berhubung sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayu nakotika. Bidang pemberantasan telah berhasil mengungkap dengan gelap nakotika sebanyak 25 kasus, dengan juga bersangka 49 orang. Terdiri dari 47 orang laki-laki, 22 orang perkuat. Ada pun barang putih nakotika dapat diamankan. Disibah sebanyak 8,3 kilogram. Ini merupakan kesitaan 13,4 bulan terakhir. Kita perusahaan sudah 3 kali. Ini yang terakhir, saya tahu kita perusahaan kali. Dan gajah krik 45,86 bulan. 1.068 bukti tektasi. Bima Sanjaya, Cek TV Ngabar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.